Karena hasil ladangnya memang tidak bisa dibawa ke pasar Berarti kan sudah 4 bulan ini ya? Sudah 4 bulan berjalan Selama 4 bulan ini sudah berapa kali kayu gagal? Sudah 3 kali penanaman saya gagal Sudah 3 kali penanaman? Gagal terus? Gagal terus Ya begitulah ini ya Kemudian persoalan ini tepat selesai Ini Saya akan membuka saja apa adanya saja Ini kan keras nih Oh tanahnya keras? Rumputnya keras nih Oh iya Keras Jadi dia lama-lama antar akarnya dia tuh Gak bisa kembang akarnya lama-lama mati dia Jadi Perintahan Datanglah Belikalah bantuan kami Bantuan kayak apa Untuk menanggulangnya dampak Bicara ini Ini udah 4 bulan Gak ada lagi apa Selamat bertemu Bertemu lagi kita di Dangau Inspirasi Channel Hari ini Kita Sore Sedang berada di Negeri yang ini Menyelang berbuka puasai ini Kita melihat-lihat kondisi Mulai Mulai Meredup Iyalah kita Hampir setiap hari ya Dengan gelar kayu Kayu jeki Ini kelompok tani apa? Kalau disini Luak sekatau Mulai dari Bencana ini Di bulan Desember Mulai dari 3 Desember Itu Ekonomi masyarakat Dengan turunnya Abu Fulkani Rata-rata Masyarakat Negeri yang ini Gagal Mulai menurun Ekonominya Mulai menurun Gagal total Karena Hasil ladangnya Memang gak bisa Dibawa ke pasar Berarti kan sudah 4 bulan ini Sudah 4 bulan berjalan Selama 4 bulan ini Sudah berapa kali Kayu gagal Sudah 3 kali penanaman Saya gagal Sudah 3 kali penanaman Gagal terus Gagal terus Hasil gagal Tanam sekali Tanam terus Sampai Sampai kapan ini Sampai modal habis Sekarang pun udah habis Udah habis modalnya sekarang Ini cuma Sekarang Entah Bagaimana masyarakat lagi Untuk melanjutkan Pertanian ini Berapa kakak ini Yang militer begini Kalau Daerah sini Ayangnya Kisaran Daerah sini Kisaran 400 kakak Berarti 400 kakak Hampir sama penceritaan itu Sama Sama ya Sama Sama rata Jadi hampir Gagal tanam lagi Gagal tanam lagi Gagal tanam lagi Tidak tahu kapan berakhirnya Tidak tahu Ini mau Mulai barang Buasa Bagaimana lagi pak Yang pentingnya Ini Ini Mudah banyak orang mendengar Kan ada anggota dewan juga Ada bupati Ada hubungan nur DPRD kabupaten Kota provinsi Pusat Tidak tahu macam-macam Judul jabatannya Tolong dengar Rakan luar Kauan-kauan petani ini Ini boleh mewakili Ratu-kauan petani Dia dah yang ini Sudah 4 bulan Sudah 4 bulan Gagal terus Sudah 4 kali bertanam Yang keempat ini Ini yang keempat ini Kalau Kalau dipikirkan sekarang ini Mungkin kelihatannya Baik-baik saja Yang ini Tapi ini Seperti virus Kayaknya pak Itu membunuhnya itu Secara bertahap pak Jadi ekonomi kami itu Memang Hancur semua Ya makanya kita Kita ungkap Jadi Mereka didengar Banyak orang Jadi ini Ini bukan Ya kan erupsi Istilahnya Ini kan Setiap hari debu turun Ya setiap hari Setiap hari debu turun Tanaman Sekarang debu Apalagi tomat Cabai Itu mati Itu matilah Kalau kubis Mungkin Telurnya yang kecil ya Tapi tidak berkembang Jadi Jat asamnya Terlalu tinggi pak Itu pun Kalau sekarang pun Menanam Biarpun berhenti ini Tidak akan maksimal Soalnya Jat asam di tanah Sudah terlalu tinggi Itu harapan kami Dari masyarakat Harusnya ini pun Menjadi Bencana nasional Sebetulnya Ya makanya ini kita ungkap Biar didengar oleh semua orang Harusnya semua lapisan Biar negara ini tahu ya Oke Baiklah kawan-kawan Ini Satu petani Yang baru kita temui Nanti Kita lihatkan kawan-kawan lain Bagaimana Kondisinya Dari letusan gunung Merapi Ini satu negara pun Terima kasih pak Ya Mudah-mudahan Banyak kawan mendengar Ya pak Ambo ingin Bagaimana tanya Kondisinya tentang Letusan gunung Merapi Wah Ha Fikiru kan lampik bulan Gunung Merapi Meletus Ya lah lampik bulan Ini sebagai petani ini Iya Langsung bertani kan Langsung Bajalan lo kata Mau tanam Mau panen Ini kerja kan Selama empat bulan ini Apa yang ni sudah panen Ini tidak ada Habiskan ni abu Tidak ada panen Tidak ada Berapa kali bertanam ini Selama gunung Merapi Kan ya Apa tanam ketah Gagal Iya Tanam lagi Tanam lagi Berapa kali itu Sudah empat kali Sudah empat kali Tanam gagal Tanam gagal Tanam gagal Bagi selama empat bulan ini Tidak ada orang masuk Dari pertani Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bipitnya aja dihutang dulu Bipit hutang Pupuk hutang Iya Bipitnya aja dihutang Kau orang menjual bibit Kalau pupuk Belum Cik ayamnya Racun Racun Masih lama Raya sedikit Berarti masih Modal-modal lama lah ya Iya Kalau ini berlangsung Berlangsung Berapa bulan lagi Tidak tahu Tidak tahu apa Mau kejadiannya Iya Pesrah aja lagi Mulai pesrah Modal sudah hampir habis Iya Kalau tambahnya Apa yang dibayar Ia begitulah ini ya Mudah-mudahan Persoalan ini Tepat selesai Ini Iya Saya akan berbuka aja Apa arahnya aja Untuk berbuka aja Raya putih Nasi Pakai sayur aja Yang penting Puasanya Cahawihnya Lancar Menemudah ini Persoalan cepat selesai Ya Baiklah Pak Malin Saya Dah ingin berjalan-bincang Tentang Dampak Latusan Gunung Murapi Yaitu Erupsi Gunung Murapi Ini Kan sudah Empat bulan berlangsung Makin kesini Makin terasa Erupsinya Makin sering kan Makin sering Setiap hari Setiap hari sekarang Ya Setiap hari Hampir setiap hari Kalau begitu Selama Empat bulan ini Tak ada apa Tak ada Malin panen Kalau Selama empat bulan ini Belum ada Belum ada Seperti ini kan Ini tanaman ada ini Cabai Ini apa ini Serada Sawi Ini kan baru hujan Ya baru hujan Berarti dia tercuci Ya Teri-perti Ya Teri pagi penuh debu ini Penuh Plastiknya juga penuh tadi Oh ini penuh debu tadi Penuh juga penuh Penuh debu Berdampaknya besoknya ini Dampaknya Sawi ini Kalau sayuran Kena abu Dampaknya dia Ntar Kering ini Mati lah dia Mati-mati Itu sawi Kalau yang cabai Kalau cabai ini Ini Hidup Tahan Cuma Pertumbuhannya Agak telat Agak Lama Merana Kalau besok Kena lagi Ya gitu Masih tetap lama Pasti Makin lama Makin lama Tentu kan Makin Makin Ini kan Keras nih Oh tanahnya keras Rumputnya keras nih Oh iya Jadi dia lama Jadi dia lama-lama Akarnya dia tuh Tidak bisa Kembang Akarnya lama-lama mati Jadi cabainya Hidup Segan Mati Tidak mau Istilahnya itu pak Istilahnya itu Tapi Malin akan terus Bertanilah ya Kami kalau disini Berharap ya Sekalian berharap Sekalian Terus berusaha Terus menanam Sampai kapan Sampai kapan erupsi Tapi kita Tetap semangat aja Mudah-mudahan Mudah-mudahan Cepat selesai Selesai erupsi Ada solusilah Satu lagi Kami berharap Dari Masyarakat sekitar Merapi Ada Solusilah Ini negari yang Solusi Entah dari pemerintah Atau dari pusat Untung-untung Ada solusinya Buat kita Petani yang Di sekitar Merapi Khusususnya Negari yang Berarti 4 bulan Ini kan Hari yang Petani sayur Semua Ya Mayoritas sayur Semua Jadi kita Selama 4 bulan Emang Tidak ada panen Tidak harap Sebelum puasa Sebelum Ramadan Kita Ibarat Sudah puasa Duluan Ya Puasa panen Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita juga Berharap Sama-sama berharap Erupsi Cepat berhenti Kita ada juga Solusi Ya Kemudian Kepada kawan-kawan semua Yang mendengar Bisa Mencikikan solusi Persoalan kawan-kawan petani Ribuan petani Di Seputar gunung Merapi Ribuan petani Mayoritas Kami sini Petani Petani sayurah Oke Oke lah Pak Malin Jadi Pak Ya Sambil berdoa Kita urusah Kita komunikasikan Dengan semua pihak Pak Idang Jadi kita ingin Bincang-bincang Dengan Pak Idang Dengan dampak Dari Gunung Merapi Kita yang Empat bulan Lalu Bapak Kamu rasakan Ini Bapak petani Di sini Dikira Yang Bapak rasakan Sudah Semenjak Gunung Merapi Itu Bapak ada Bertanam Dan yang Panam Tentang Kita Itu Itu Tanam Satu bulan Setengah Itu Eruksi Datang Agunya Eruksi Tanam Itu Mati Mati Dia tanam Mati Mati Dua 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 Untuk Agingnya Gagal Panin Jadi Gagal Dia berapa Kali Ulang Itu Dua Kali Ulang Gagal Lagi Terus Ini Ulang Lagi Ulang Lagi Ini Bisa Cari Juga Ulang Lagi Ini Sampai Kapan Bisa Bertahan Ini Ya kan Itulah Bertahan Cuman Lagi Kita Cuman Ini Misalnya Kita Ini Nggak ada Yang lain Nggak ada Yang lain Sementara Dia Mau Berhati Nggak Tahu Kapan Berakhirnya Erupsi Baik Mungkin Mudah-mudahan Ada jalan keluar oleh Bawah Bapak kita Mungkin Dari Jakarta Sampai Tanah Datar Ini Ini kan Dangari Yangit Jadi Mudah-mudahan Ini bukan Persoalan Makan Ini Persoalan Kehidupan Yang harus Berjalan terus Ada Anak Sekolah Sekolah Macam Sementara 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 Pancara Hanya Di sini Orang Di sini Kan Umumnya Bertani Ada Pesan Peridang Kepada Bawah Bapak Kita Ini Ada Bapak Bupati Bapak Bunur Bapak 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 Silahkan Pak Bapak 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 Hanya Harapan Kepada Pemerintahan Datang Dilegikan Rancosi Kami Sebab Bantuan Kaya Apa Untuk Menanggulang Dampak Bajan 4 bulan tidak ada lagi apa yang akan menunjukkan kebantuan maksudnya kebantuan 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 baru boleh baru turun tapi kebantuan turun baru dari pemerintahan kebantuan dia tunjukkan semua ini kan banyak banyak pak kalau ini bukan langsung lama iya kan itulah yang dia paham mudah-mudahan kebantuan ini bisa di dengar oleh beliau-beliau yang masuk anggota DPRD DPR yang terpilih kemarin Alhamdulillah tentu bisa berkomunikasi kita dengan beliau-beliau yang jelas kehidupan ini akan berjalan terus hari esok nak jelas ujungnya ini dimana perintiannya ok benar kawan-kawan tadi itulah persoalan dampak dari letusan erupsi gunung murapi ini makanya untuk solusinya kita berharap pemerintahan daerah dalam hal ini dinas pertanian bisa berkomunikasi dengan Uji Pertuan Sandalas untuk melakukan kajian yang akan mengeluarkan rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Gubernur dan selanjutnya dikirimkan ke Departemen Pertanian tembusannya ke BMPB untuk solusi-solusi langkah-langkah apa yang akan diambil untuk persoalan erupsi yang entah sampai kapan berakhirnya kita tidak tahu tentu harus ada jalan keluar setidaknya untuk kehidupan masyarakat ribuan masyarakat yang berada di sekitar Gunung Murapi terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kami kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya